Oke, balik lagi di Bandung Camera Style Bareng aku, Gang, yang udah lama banget kita gak nge-review kamera Kali ini kita bakal nge-review Kodak M35 Buset, bosen banget nih Ini kamera ini aja terus yang dipakai Oke, kemarin aku sempet beli bekas di loak Ini kameranya merknya Lomo Tipenya, tipe Face Eye Baby Kecil banget ukurannya Oke, dengan ini tuh jauh banget berbeda Ini aja udah compact ya Ini udah compact banget Tapi bandingannya dengan ini, ini jauh lebih kecil Sama-sama paralap Lalu kita dengan saus kecap saset aja Masih besar kemasan saset Ini, ukurannya cukup kecil Ini kayak spy cam mungkin era-era perang dunia kedua Musim ya spy cam, kamera-kamera yang compact kecil kayak gini Informasi F-numbernya segini F-numbernya segini Ini kamera tahun segini Diciptakan oleh Lomo Graphy pada tahun segini Terus, ini kamera pake film 110 Jujur, saya aja baru pertama kali pake kamera dengan format 110mm Ini juga saya dapatkan dari loak Jadi sepaket Gak tau mah ini masih film fresh Oh, ternyata Ini ternyata filmnya expired tahun 2015 Sekarang tahun 2021 berarti udah expired sekitar 6 tahunan Ya, hasilnya ajaib Kita buka Kayak wadah wafer ya Nih, bisa keliatan wadah wafer Tenggo, bener Kita coba ya Bismillahirrahmanirrahim Bantu ya Bantu ya, bantu semua ya Bantu, bantu, bantu Soalnya ini film expired Bismillahirrahmanirrahim Aduh Aduh Jadi bentuknya seperti ini ya Ini Ini bentuk format 110mm ya Kita bisa lihat Ini perbandingannya ya Ini yang format 35mm Ini yang ini 110mm Dan yang pertama kita harus lakukan adalah Membuka bagian belakang dari kamera ini ya Ini kita buka ya guys Sobat sini Kelihatan tidak? Kelihatan Kalau keliatan Angkat tangan ya Kalau keliatan Bismillahirrahmanirrahim Aduh Aduh, alat ya Ini kayaknya Udah lama gak digunain ya kameranya Oh, begini Ini tampak dalam dari kameranya Sangat sederhana sekali Mekanismenya Nyaris tidak ada mekanisme disini Hanya lensa Yang langsung monokok Nempel ke bodi kamera Ini bagian belakang kamera Oh, ada ini Ini tempat dudukan Roll film 110mm tadi ya Nah Ini tadi Roll film yang 110mm Ini dudukannya Pasalnya ini gimana boy? Disini nih Ada lekukannya Nanti Pengokangannya ada disini Apakah kita langsung pasang Oh, seperti ini Karena pertama kali Kameramen dan hostnya juga Baru nemuin di barang Kamera Lomografi Yang tipenya Babyfish A Jadi ya Kita juga meraba-raba ya Tanpa melihat tutorial Ugal Kita mah Ugal-ugalan Oke, kita coba ya Pasang Mungkin seperti ini Mungkin Pasangnya seperti ini Kita Oke Sudah seperti ini Kita pasang Oke Ih, keren juga ya Oke Sudah terpasang Roll filmnya Ini ISO 200 Lalu ada 24 exposure ya Ini ada 24 frame Ini kamera lucu banget Nggak ada Baterainya sama sekali Oke Sudah pas Kita pas Kita coba tekan Oh, aduh Keren ya Wih Cakep juga Gue ngokang kemana Ke kiri Oh, lalu dikokang Ketika dikokang Menunjukkan di angka 1 Oke Ini ada Angka 1 Setelah Roll filmnya Kepasang Kita lanjut besok Buat nyobain Motret ini Karena Besok Mau diberlakukan lagi TKKK EMMMMMMMMMMMM PSBB lah sebenarnya Lockdown 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 lagi Lockdown lagi Jadi saya tidak punya pekerjaan Saya jobless Dan bikin konten Nah Sampai jumpa besok Sama Kamen Rider Kuga Oke Sesuai janji kita Hari ini kita mau nyobain Motret pake Baby Fish Eye dari Lomografi Kita kali ini sedang ada di Taman Saperua Kebetulan hari ini juga lagi Pemberlakuan hari pertama PKKMM PKKMM Lockdown Bagusnya kita mulai dari mana dulu nih Ngexplornya Jalan Ayo Kita jalan Nah Ini tuh gedung olahraga Saperua Ini salah satu gedung legend Untuk dipergunakan sebagai geeks di Bandung Kalau anak-anak punk rock 90an Bikin eventnya disini Kalau gak disini Diga sibuk Tapi sekarang kayaknya udah Gak pernah lagi Atau mungkin jarang Hanya beberapa kali event musik Underground atau punk rock disini Terus kalau dulu tuh disini ada Skatepark Orang bisa main BMX Main skateboard Karena sekarang Masih pandemi Ya Belum bisa diaktifasi lagi Kita coba foto ya Nggak kerasa Udah 18 exposure Udah 18 frame kepake Ini totalnya ada 24 frame 24 exposure Sekarang jadi sisa 6 Aku mau lanjut Nambil Pada saat Tepun aku bikin kopi Nah ini udah sampai Ini namanya Kang Angga Namanya Mas Siti Kita coba Mau juga Fotografi sama lalu Biar sekaligus Baris kita Sebenarnya mata-mata Di sini lah ya ketemu lagi ya Kayak point Baris kita di mana-mana Coba aja Gopi 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 Ini fotografer kece juga nih Aduh Gak rasa Gak rasa Gak raman Gak raman Gak raman Ngantri Ngantri Sebelum digerap Hah Degerap Gopi Oke karena sudah beres 24 exposure filmnya udah habis kita lanjutin ngopi dari seduhannya Kang Angga Oke saya terus untuk Kang Angga ini pejuang pejuang banget di masa-masa pendemi ini masih tetap on stage Oke buat anak buda yang lain jangan cengengesan ya jangan lemah ya udah 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 ini kopinya kopi kameramen Terima kasih telah menonton!